Saya mau bertanya apa maksud Wahyu 20 ayat 5 Saya coba bacakan meneta Ya terima kasih 20 ayat 5 Berkata Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang seribu tahun itu Inilah kebangkitan pertama Silahkan minta Terima kasih kita baca mulai ayat yang keempat Dan aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk diatasnya kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi Ini sedang menggambarkan tentang suatu periode yang lamanya adalah seribu tahun Dan ini adalah periode yang ditandai awalnya ditandai dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu sudah digambarkan di dalam Wahyu fasal yang ke-19 Mulai ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-21 itu menggambarkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali Lalu pada waktu Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menurut fasal yang ke-20 ayat 1 Mengatakan seorang malaikat memegang anak kunci jurang maut dan rantai besar di tangannya Ayat 2 Ia menangkap naga itu si ular tua yaitu iblis dan setan dan ia mengikatnya seribu tahun lamanya Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut Apa yang disebutkan dengan setan diikat selama seribu tahun Pekerjaan dari setan adalah untuk menyesatkan orang, menggoda orang, menuduh orang Ada beberapa ayat yang menyatakan akan hal tersebut Dan sekarang pada waktu Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua Apa yang terjadi? Menurut 1 Thessalonica 4 ayat 15 sampai ayat yang ke-17 Pada waktu Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua Orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan Lalu mereka yang masih hidup yang takut akan Tuhan akan diubahkan Dan mereka akan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga Menyambut Tuhan katanya di angkasa Jadi itu yang terjadi Yang mati dalam Tuhan menurut 1 Thessalonica 4 ayat 15 sampai ayat 17 Akan dibangkitkan Yang masih hidup, yang masih tinggal, yang takut akan Tuhan akan diubahkan Dan kedua kelompok ini pada saat Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua Akan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga Bagaimana dengan orang-orang yang jahat Yang tidak sedia menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali Ada satu gambaran dalam Wahyu Fasal yang ke-6 ayat yang ke-16 dan ke-17 Yang berkata Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang Runtuhlah menimpa kami Dan sembunyikanlah kami terhadap dia Yang duduk di atas takta Dan terhadap murka anak domba itu Sebab sudah tiba hari besar murka mereka Dan siapakah yang dapat bertahan Orang-orang jahat yang hidup pada saat Tuhan Yesus datang nanti Mereka tidak akan tahan melihat kemuliaan Tuhan itu Mereka akan binasa Lalu kemudian masih ada satu kelompok lagi Karena tadi kelompok pertama yang mati dalam Tuhan bangkit Kelompok kedua yang hidup setia kepada Tuhan diubahkan Lalu kemudian akan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga Kelompok yang ketiga adalah yang hidup Tetapi tidak percaya kepada Tuhan Tidak takut akan Tuhan Mereka akan binasa oleh kemuliaan Tuhan Sekarang kelompok yang terakhir adalah Mereka yang jahat tapi sudah mati Jadi mati tetapi bukan mati di dalam takut akan Allah Apa yang terjadi kepada mereka? Inilah yang disebutkan di dalam ayat 5 tadi Tapi supaya kita lebih memahami ayat 5 wahyu 20 Kita baca mulai ayat 4 Tadi saya sudah baca tapi saya berhenti Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya Karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Tuhan Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya Dan tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka Lalu dikatakan dan mereka hidup kembali Artinya yang dikatakan jiwa-jiwa dan lain sebagainya itu menggambarkan mereka mati Bukan jiwa-jiwa itu hidup Karena di dalam perkataan selanjutnya dikatakan Dan mereka hidup kembali Artinya tadinya mereka mati Jadi orang-orang yang takut akan Tuhan Mereka yang menang Ini yang sama yang digambarkan dalam 1 Thessalonica 4 ayat 15 sampai 17 tadi Inilah orang-orang kudus Yang mati di dalam iman mereka Ada yang dianyaya khususnya di zaman akhir Digambarkan akan ada penganyayaan dan pemaksaan Untuk menerima tanda dari kuasa binatang itu Mereka tidak mau menyembah binatang itu Mereka tidak mau menyerahkan iman mereka Mereka tetap setia kepada Tuhan Apa yang terjadi? Walaupun mereka sudah mati Ayat yang keempat tadi mengatakan Mereka hidup kembali Dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus Untuk masa seribu tahun Jadi mereka hidup kembali Dengan kata lain mereka dibangkitkan Ayat yang ke-6 mengatakan Berbahagia dan kuduslah ia Yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu Itu adalah kebangkitan yang pertama Dimana orang-orang yang sudah mati Tapi mereka mati dalam iman Akan dibangkitkan Disebut kebangkitan yang pertama Bagaimana dengan orang jahat yang sudah mati Ayat 5 Tetapi orang-orang mati yang lain Artinya bukan yang takut akan Tuhan Tidak bangkit sebelum berakhir masa yang seribu tahun itu Jadi sudah lengkap gambarannya Ada empat kelompok orang pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali Empat kategori Ya sebenarnya ada dua Yang jahat dan yang benar Yang beriman kepada Tuhan dan yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yang menang dan yang kalah Ya Jadi hanya ada dua Tapi yang pertama Masing-masing punya dua golongan Yang takut akan Tuhan Ada yang sudah mati Ada yang masih hidup pada waktu Yesus datang Yang mati dibangkitkan Yang masih hidup diubahkan Kedalam keadaan tubuh yang tidak bisa mati Lalu diangkat ke sorga Lalu kemudian yang mati Maksud saya yang jahat Orang jahat Juga ada dua Yaitu orang jahat yang sudah mati Dan orang jahat yang masih hidup Yang masih hidup pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali Mereka akan binasa oleh kemuliaan Tuhan Yang meninggal Yang sementara mati di dalam kejahatan mereka Mereka tidak akan bangkit Sebelum berakhirnya masa seribu tahun itu Berarti akan ada kebangkitan yang kedua Kebangkitan yang kedua adalah untuk orang-orang jahat Kebangkitan yang pertama adalah untuk orang-orang yang kudus Orang-orang benar Ayat 6 mengatakan Yang berbahagia adalah mereka yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama Artinya mereka orang benar Setelah masa seribu tahun Ada kebangkitan yang kedua Itulah kebangkitan orang-orang yang jahat Untuk apa mereka bangkit Menurut catatan Alkitab Ayat yang ketujuh Mengatakan Setelah masa seribu tahun itu berakhir Iblis akan dilepaskan dari penjaranya Ingat pada waktu tidak ada seorang pun di atas dunia ini Karena semua orang benar ada di sorga Semua orang jahat Semua orang jahat semuanya mati Iblis tidak ada yang bisa ia goda Tetapi dengan digambarkan setelah masa seribu tahun itu Orang jahat dibangkitkan Maka iblis bagaikan dilepaskan dari penjaranya Dia tahu siapa yang akan Dia tuju Lalu ayat selanjutnya mengatakan Ia akan pergi dan mengajak mereka Untuk menyerang kota kudus yang turun dari sorga itu Tetapi pada saat itulah Tuhan Allah menurut ayat yang ke sembilan Dan ayat yang ke sepuluh Akan menurunkan api Menghanguskan mereka Iblis dan juga semua orang-orang jahat Setelah itu Masuk fasal 21 Langit yang baru dan bumi yang baru diciptakan Lalu kemudian kota kudus itu Akan bertahta di atas bumi yang baru Dan langit yang baru Orang-orang kudus itu Akan bersama-sama dengan Tuhan Selama-lamanya Saya pikir itu yang dikatakan oleh Alkitab Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih